Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Sirleandari, episode ke-222, part ekstra, top 1, selalu pendengarkan. Kak, Olin izin pulang ke kos ya, kan pestanya udah selesai, pamit Olin pada Jiva. Pulang, Reza mana? Reza disini, sautnya dari kamar. Ia pun turun menghampiri dua wanita cantik itu di sofanya. Ada apa? Antara Olin pulang, pintas Jiva, dengan semangkok bubur di pangkuannya. Lah, pulang. Iya, masa mau nginep disini terus? Gak bolehlah, ucap Olin. Eh, iya, belum nikah, garuk Reza di kepalanya. Bisa kok tinggal disini, ucap Jiva. Hah? Serius? Iya, tapi mas Reza yang harus pergi, telah Jiva. Heis, menyebalkan. Sama aja, itu memisahkan kami berdua. Ya enggak lah, kalau disini kami yang akan mengawasi tak seperti di kos. Reza hanya meminyirkan bibirnya, menirukan semua ucapan Jiva. Olin hanya tertawa, melihat tingkah mereka berdua. Eh, sopan kah begitu? Tegur Jiva. Udah sana anter, nanti kemaleman. Iya, cap Reza. Ia pun mengambil kunci mobil dan menggandeng tangan Olin untuk pulang bersamanya. Nanti setelah pesta, Olin kerjaannya apa? Balik OB lagi, tanya Olin pada Reza. Ya enggak lah, kamu fokus kuliah. Nanti kalau ada apa-apa, kamu harus siap nemenin Jiva. Karena lagi ada proyek besar, aku sama Bagas pasti bakal sibuk banget mulai sekarang. Apalagi proyeknya udah ditunda lebih dari setahun. Oh, iya, cap Olin. Di kehamilan pertamanya, Jiva memang harus ekstra hati-hati. Apalagi riwayatnya merawat Bagas bisa membuat kandungannya lemah. Tapi, ia belum sempat memeriksakannya ke dokter kandungan secara langsung. Ia baru mendapat waktu istirahat sejak pesta berlalu kala itu. Mas Reza, masuk dulu. Tawar, tanya Olin. Iya deh masuk sebentar, capek banget soalnya. Hari juga belum malam kan? Olin pun mengangguk, lalu membuka pintunya. Mereka masuk, dan Olin langsung masuk ke kamar untuk merapikan kos yang sudah beberapa hari ia tinggal itu. Reza pun berbaring di sofa, berusaha memenjamkan matanya meski sulit. Olin, iya mas, kenapa? Kamu mau jika aku ajak ketemu papa? Mau sih, emang mau ajak? Hmm, angguk Reza. Meski tak lagi kenal, tapi setidaknya dia tahu kalau aku sudah memiliki kamu. Olin hanya tersenyum, tersipu ketika menatap wajah serius Reza yang menjadi semakin tampan baginya. Tapa lupa, karena itu memang sakit. Tapi kita yang sehat, jangan lantas ikut melupakan. Begitu kan? Pintar sekali kesayanganku ini, puji Reza. Ia merentangkan tangan, menyambut Olin dalam pelukannya. Olin justru melempar boneka teddy bear pada kekasihnya itu. Maunya kamu, rengek Reza. Mau dimarahin mami, lirik Olin. Dan membuat Reza langsung berbaring memeluk bonekanya. Sebuah rapat besar diadakan, Bagas sendirian turun tangan datang ke sana dan menangani semuanya. Tapi, di tengah acara, ia tampak begitu lemas. Pak Bagas, Anda kenapa? Entahlah, hanya sedikit pusing dan rasanya begitu mual. Ia ndak muntah, meski hanya rasanya saja. Astaga, Bapak, Bapak kenapa? Tanya Ali, yang kini jadi tangan kanan Bagas. Ali, tolong air hangat. Pintar Bagas yang semakin lunglai. Rapat terhenti sementara. Mereka semua tak tega jika harus melihat Bagas dalam kondisi lemah seperti itu. Maaf, ini mendadak. Padahal saya tak merasa sakit sama sekali. Sesahunya. Apa perlu? Saya panggil dokter. Tidak usah. Mungkin hanya masuk angin saja. Terima kasih. Ucap Bagas. Ali pun datang dengan segelas air hangat. Cepat-cepat ia minumkan, meserta satu saset obat masuk angin yang ia bawa. Kenapa ini? Takut Bapak masuk angin. Cep Dina. Gak ada. Saya cuma mal-mal aja. Cep Bagas. Mah? Enggak. Saya sudah sarapan. Bekal juga bawa dari ibu tadi. Lalu apa? Mana saya tahu, Ali. Pergi panggilkan Reza. Perintahnya. Ali pun segera melakukan perintahnya. Ia menghubungi Reza dan memintanya datang segera. Kenapa saya? Mereka maunya Bagas. Tapi Pak Bagas lagi sakit, Pak Reza. Kenapa sakit? Dia berangkat sehat-sehat aja. Kamu kasih makan apa dia? Tanya Reza yang kesal. Pasalnya dia baru saja santai di kos Olin. Dan bahkan, dia baru ingin memejamkan matanya sejenak. Saya gak kasih makan. Bapak bawa bekal dari ibu tadi. Oh, ada-ada aja dia. Ya sudah, saya kesana. Cap Reza. Ia pun mematikan HP lalu berpamitan dengan sang kekasih. Ia masih memasak di belakang. Olin? Iya, mas. Capnya menghampiri. Bagas sakit, aku harus menghantikannya rapat. Loh, Olin baru masak. Yaudah, nanti aja balik lagi. Gak tau lah dia kenapa. Kesalnya. Olin meraih tangan Reza dan menciumnya. Kis gelembung udara pun ia berikan. Dan Reza langsung mengantonginya dalam hati yang terdalam. Ih, pengen cepet nikahin kamu deh. Kemasnya pada Olin. Sang kekasih hanya memberikan senyum penuh cinta. Tanpa mencap ucapan Reza. Lalu, Reza kembali pergi dengan mobilnya. Untung bawa jas gua. Hah, ada aja si papi mah. Keluhnya lagi. Ia segera memacu mobilnya dengan kekuatan luar biasa. Untung saja, suasana begitu lengang. Sehingga tak banyak resiko yang menghadang. Pi, kenapa? Tanya Reza yang telah tiba di hadapan Bagas. Gak tau, gak enak banget. Enek, mual, puyeng aja. Yaelah, mami yang hamil kenapa papi yang mabok? Isongnya. Mabok? Iya, mabok hamil. Mual, muntah berlebihan. Ngidam gak sekalian? Reza semakin meledek. Bagas langsung membelatkan mata. Ia segera meraih HP-nya dan menelpon sang istri yang tengah santai di rumah. Sayang? Iya mas, kenapa? Kamu lagi ngapain? Lagi seterahat, nonton, ngemil, makan, tidur. Kenapa? Capzifa dengan begitu santainya. Kamu gak mual? Atau ngerasa aneh di badan kamu? Atau ngidam? Enggak, enak aja nih. Makan banyak dan semuanya enak. Gak kayak kata orang, kalau hamil pertama pasti mabok. Astaga sayang, apa bisa? Kalau yang mabok itu aku dan bukan kamu? Tanya Bagas yang semakin bingung dengan keadaan dalam dirinya. Hah? Serius? Sayang, nanti kita bicarakan lagi di rumah ya. Kamu jaga diri baik-baik. See you. Ucap Bagas lalu mematikan teleponnya. Astaga, bagaimana bisa seperti ini? Ucap Bagas, setengah tertawa tapi sedih. Kenapa? Sepertinya anakku ingin menyiksa aku kali ini. Dia tahu jika aku sering merepotkan ibunya kala itu. Ucap Bagas. Reza tertawa terbang-bang. Begitu juga Dina, yang masih aneh dengan keadaan mereka. Jangan ketawa kau. Kalau aku seperti ini, pekerjaanmu bertambah. Serga Bagas. Astaga, iya. Reza menepuk jidatnya. Terima kasih.